Rhabdomisarkoma Rhabdomisarkoma adalah kanker dalam jaringan lunak atau otot yang sering terjadi pada anak-anak. Bagian tubuh yang biasa terjangkit adalah kepala, leher, saluran kemih, rongga dada, dan mata. Penyebab pertumbuhan sel abnormal yang mengakibatkan Rhabdomisarkoma masih belum diketahui secara pasti. Faktor resiko kanker ini adalah klienan genetik, usia anak, seorang laki-laki, penggunaan rokok dan narkoba saat ibu sedang hamil, gejala Rhabdomisarkoma berdasarkan letaknya antara lain, hidung, mimisan, pendarahan, sulit menelan, mata, nyeri, penglihatan kabur, dan mata bengkak, Saluran kemih, sulit buang air, darah pada urin, benjolan pada tangan dan kaki, penanganan Rhabdomisarkoma antara lain, operasi pengangkatan kanker, kemoterapi, dan radioterapi.